Musyawara daerah keempat DPD-2 Partai Golkar, Buru Selatan berakhir itu. Kericuhan ini terjadi akibat peserta saling berdebat terkait keabsahan pemegang surat mandat di musda itu. Sidang saat itu dipimpin Wakil Ketua Bidang OKK DPD Maluku, Yusril Mahedar. Musda ini berlangsung di aula penginapan Sartika, Kota Namrole, Buru Selatan sejak Rabu kemarin. Mandat yang dikantongi sejumlah pengurus di tingkat anak cabang masih kumpang tindih. Hal ini yang menjadi pemicu awal kericuhan itu. Curat mandat yang dipersoalkan itu adalah peserta dari kesematan Namrole, Waisama, dan Ambalang. Musda Kim Mahulau, peserta dari ranting Namrole, kemudian melemparkan pesti kehadapan meja pimpinan. Suasana pun menjadi tegang. Pimpinan sidang beberapa kali men-skor sidang, guna untuk mencari solusi terkait persoalan yang sedang diperdebatkan itu. Dari Pulau Buru, Edy Latukon Sina melaporkan.